Bahagia manusia yang tidak tulihatinya, yang mendengar sabda Bapak tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Bahagia manusia yang menerima sang sabda, sabda yang sudah menggema dalam wujud manusia. Terpujilah, O Sang Kristus, sabda kekal dan penebus, kebenaran kehidupan, serta jalan keselamatan.